Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita menelisik peninggalan Pangeran Sakotigo Yaitu rumah Pangeran Sakotigo Yang pernah menjadi pusat pemerintahan Marga Sakotigo Sakotigo saat ini ada di kecamatan Nindralayo Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan Apa baik keistimewaan peninggalan dari Pangeran Sakotigo ini Dan sebenarnya Cak Manon yang sosok dari Pangeran Sakotigo ini Sebelum kita bahas lebih lanjut Mang Dayat minta dibantu dulu untuk dukung channel Mang Dayat Untuk yang belum subscribe, Jaturi Tolong dibantu subscribe dulu Dan Mangkoidak ketinggalan cerita-cerita update Mang Dayat Kepalang Kasih, tolong klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT Wong Palembang, ada di Pangku, Sare Adi Junjung Bujang Gadese, Ramadhan Sopan Adat budaya di kedepan kami Saat ini Mang Dayat berkunjung ke sebuah rumah yang menjadi saksi sejarah Marga Sakotigo Rumah ini adalah kediaman dari Pangeran Sakotigo yaitu Pangeran Safei Rumah yang menjadi saksi bisu Pangeran Safei menjalankan pemerintahan Marga di Sakotigo Pangeran Safei mulai mengemban amanah sebagai pesira sejak 26 November 1925 Nah latar belakang rumah yang kita lihat sekarang Ini adalah rumah Pangeran Hanapi berikut dimukimi oleh Pangeran Safei Rumah ini awalnya adalah rumah dari Pangeran Hanafi yaitu ayah dari Pangeran Safei Dari tulisan yang tertera di rumah ini terakhir direnovasi pada tahun 1924 Artinya satu tahun sebelum Pangeran Safei menjabat sebagai pesira di Marga Sakotigo yaitu pada 26 November 1925 Kalau kita hitung sebelum di renovasi artinya rumah ini sudah berusia ratusan tahun Rumah ini kalau dilihat dari penanggalan yang ada di sisi sebelah kiri kalau kita menghadap jalan itu Di sisi sebelah kiri ada tulisan tahun 1924 Jadi pada saat itu kalau menurut cerita itu pada saat ia itu belum menjadi Pangeran Kemudian sudah ada rumah ini Tapi mungkin pembangunannya yang lebih detil itu pada saat beliau menjadi Pangeran Gelah Pangeran adalah tradisi nginjok gelah kehormatan yang dianugerah ke Kepesirah Dari masa Kesultanan Palembang sampai masa kolonial Belando Pangeran ini adalah gelar dari pasirah yang sebenarnya di masa Sultan ada tradisi Ketika misalnya dua kali di masa Sultan itu digelar oleh Sultan Depati Lima kali digelar Pangeran Nah di masa Belanda kalau saya lihat besuitnya atau SKnya itu tidak harus begitu Berbeda masa kolonial dan juga masa Kesultanan Palembang Di masa Kesultanan Palembang ngenjok gelar Pangeran ini agak sulit Kalau dibanding ke dengan masa kolonial Belando Di masa kolonial Belando gelar Pangeran itu pacar dinjok untuk pesirah yang sudah dua kali menjabat sebagai pesirah Di masa lalu pesirah itu punya posisi yang sangat terhormat Penghormatan yang dinjok oleh masyarakat terbentuk secara kultural Umumnya tokoh yang terpilih menjadi pesirah ini adalah tokoh yang punya karisma dan juga punya kepemimpinan yang tinggi Di masa kepemimpinan beliau itu pernah ada satu peristiwa Itu beliau itu pernah ingin diserang Tapi yang menyerangnya itu tidak sampai masuk ke rumah Malahan katanya dengan lemparan bola-bola api Bola-bola apinya itu tidak pernah sampai ke rumah Apakah mungkin ini karena pemimpin dahulu itu memang punya satu kesaktian ya Mungkin juga itulah yang membawa beliau terpilih menjadi seorang pangeran Bujangga desa ramadansopan Adat budaya di kedepankan Yai kami ini, Pangeran Safe ini Kalau mau dialog atau mengumumkan sesuatu kepada warga Saka Tiga Biasanya dari tangga yang di tengah-tengah ini Jadi mungkin memang di depannya ini Masyarakat warga Saka Tiga ini bahkan berkumpul Dan ada juga hal yang menarik Menurut cerita dari ibu Itu saking hormatnya kepada Yai Pangeran Safe ini Kalau beliau jalan Mungkin mengunjungi warganya Dan kemudian termasuk juga anak-anaknya Yang lima saudara ini Ini warga Saka Tiga Mereka tidak pernah memandang langsung Jadi kalau mereka lewat itu biasanya Mereka harus menundukkan kepala Pangeran Safe ini adalah bagian dari sejarah panjang desa Sakotigo Sakotigo desa tuuh yang sudah ada sebelum berdirinya ke Sultanan Palemang Darussalam Berikut adalah perjalanan sejarah desa Sakotigo Sampai dihapuskannya pemerintahan marga Menurut informasi sejarah yang saya dapat Bahwa Sakotigo itu berasal dari kata suku tiga Suku tiga itu Pertama dari suku penesak Diwakili oleh sebetung Namanya sebetung Kedua sang tiko Dari suku belida Atau belide Ketiga dari Mataram kuno Namanya Bang Kaliatang Bang Kaliatang ini Kemudian mereka bertiga disini Lalu Menghadap Sultan di Palembang Dan Sultan Menyetujui untuk Membuat Satu marga disini Jadi lah marga Suku tiga Yang dari Dari tiga unsur tadi Tiga unsur suku tadi Makanya kalau kita lihat Bahasa disini adalah Bahasa penesak Dengan Dialek Ogan E gitu ya Kalau penesak Meranjat dan pedamaran Itu termasuk penesak Itu pakai dialek O Kalau disini E Kalau disana Siko Disini Sike Nah Tiga inilah yang kemudian Membentuk satu Marga Dan membentuk Peradaban tersendiri Di suku tiga ini Atau di Sako Tiga ini Pertama setelah ditujui oleh Sultan di Palembang Atau Sunan di Palembang Maka Ini Ada Kepala marga Atau pesira Tiga Kepala marga Di awal itu Bukan orang Suku tiga Tetapi kemudian Terakhir Setelah masuk Sekitar 1870 Baru Orang Keturunan Bakaliantang Atau turunan dari Mataram Kuno tadi Namanya Haji Mantri Setelah Haji Mantri Digantikan ke Pangeran Hanapi Atau Depati Hanapi Kemudian Digantikan lagi Oleh Pangeran Saffei Pangeran Saffei Pada masa-masa Belanda Artinya Pangeran ini adalah Penguasa di Sakotigo Selama tiga Kali berturut-turut Pada masa Belanda itu Itu Disegang oleh Keturunan dari Bakaliantang Adat budaya Dikedepankan Setelah pangeran Saffei Ini tidak lagi Menjadi pesira Atau Berakhirnya Masa Baktinya Dia pindah Ke Sungai Buah Palembang Dan pada Tahun 79 Beliau Wafat Di Sungai Buah Lalu Lalu Pasira Di Sakotiga Digantikan oleh Bahusin Yang Berakhir Ketika Marga Dibubarkan Pada tahun 83 Dan kemudian Sakotiga Berubah menjadi Desa Pai Payotobo Lestarike Adat budaya Marga Kita Payotobo Lestarike Jangan Lengit Ditelan Zaman Tahun 2016 Ibu Meninggal Makamnya Pun di Sakotiga Ini Dan Karena Kami Juga Terdiri Dari Enam Saudara Ini Pun Juga Tidak Ada Yang Bisa Merawat Tinggal Rumah Ini Sekarang Dirawat Atau Ditinggali Oleh Ayu Angkatnya Ibu Yaitu Ibu Masama Nah Harapannya Rumah Ini Agar Terus Terlesari Walaupun Kami-kami Tidak Tinggal Disini Tapi Harapannya Rumah Ini Terus Terpelihara Karena Ini Memiliki Sejarah Yang Bagi Masyarakat Ogan Ilir Ini Sangat Penting Jadi Sayang Sekali Kalau Sampai Rumah Ini Hancur Dan Tidak Terpelihara Demikianlah Video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa nambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Paiyotobo Lestarike Adat Budaya Marga Kita Paiyotobo Lestarike Jangan Lengit Ditelan Zaman Jangan Lengit Ditelan Zaman Zaman